Pendekar penyebar maut jelit 31. Saudara yang eh, kalau tak salah namamu Yangkun. Bukan? Saudara Yang, coba ceritakan yang jelas benarkah. Engkau pernah melihat puteriku? Untuk sesaat, Chin Yangkun masih belum juga dapat menenangkan hatinya. Baru beberapa waktu kemudian dengan kekerasan hatinya pemuda itu dapat mengatasi ketegangannya. Aku memang pernah bertemu dengan Nona So Lian Chu beberapa hari yang lalu. Bersama-sama dengan Toat Beng Jin dan Pang Chu Sitong Chiak dari Im Yangkau, kami berjalan dari Kuil Delapan Dewa ke desa Homacun. Akhirnya Chin Yangkun dapat juga bercerita. Bercerita dari awal. Pertemuan mereka di Kuil Delapan Dewa sampai dengan saat perpisahan mereka di rumah kediaman kakek kam. Hanya dalam ceritanya itu Chin Yangkun tidak menyinggung sama sekali tentang perselisihannya dengan gadis tersebut. So Tianhai mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-angguk. Begitukah? Lalu kemana kira-kira anak itu sekarang tanya pendekar itu? Katanya dia mau pulang ke Pulau Mimpi, yaitu tempat tinggal Gah Sim Siao Hiap. Pulau Mimpi pendekar sakti itu menegaskan. Wajahnya tampak gembira dan penuh harapan. Ya benar. Wah, terima kasih. Kalau begitu aku akan pergi ke sana sekarang, So Tianhai berkata dan cepat-cepat bangkit dari tempatnya. Lalu Seraya menyambar buntalannya pendekar sakti itu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Maaf, aku sudah tidak sabar lagi untuk mencari puteriku, maka biarlah aku pergi lebih dahulu. Terima kasih atas petunjukmu. Kemudian dengan hanya sekali berkelebat pendekar itu telah lenyap dari pandangan Shin Yang Kun. Dan kini tinggallah pemuda itu sendirian di sana, merenungi nyala api yang semakin tinggi menjilat udara. Angin malam terasa berhembus kembali dengan tajamnya, sehingga nyala api unggun itu tampak bergoyang-goyang. Shin Yang Kun cepat-cepat mengenakan baju pemberian So Tianhai tadi untuk mengurangi resapan hawa dingin yang menggigi tubuhnya. Lalu dengan tenang pemuda itu melangkah pula meninggalkan tempat tersebut. Sambil berjalan pikiran Shin Yang Kun masih dipenuhi dengan bayangan So Lian Chu yang cantik itu. Kecantikan. Yang menurut pandangan Shin Yang Kun amat agung dan menumbuhkan perasaan hormat, tapi sekaligus juga perasaan kasihan yang sangat mendalam. Dan dam diam entah. Mengapa pemuda itu merasa amat berbahagia bisa mengenakan baju buatan gadis itu? Demikianlah, Shin Yang Kun keluar lagi dari dalam hutan itu dan melangkah pula kembali di jalan raya. Wajahnya kelihatan gembira dan berseri-seri. Pertanyaannya dengan So Tianhai, ayah dari gadis yang dikaguminya, sungguh saat membahagiakan hatinya. Apalagi di dalam pertemuan yang amat sangat singkat itu ayah So Lian Chu kelihatan sangat bergembira sekali dan amat menyukai dirinya, sampai-sampai baju yang mengandung sejarah itu diberikan pula kepadanya. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari dalam hutan, sehingga buyarlah semua lamunan dan hayalan Shin Yang Kun. Kemudian dia dari balik pohon-pohon berloncatan keluar belasan orang prajurit yang seragamnya sama dengan seragam para prajurit yang berbaris di jalan itu sore tadi. Prajurit-prajurit itu segera mengepung Shin Yang Kun dengan tombak-tombak mereka yang panjang. Maaf, kami adalah prajurit-prajurit kerajaan yang ditugaskan oleh Baginda Kaisar di daerah ini, salah seorang prajurit yang tampaknya adalah pimpinan mereka melangkah maju ke depan Shin Yang Kun. Lalu, saudara siapa? Apakah keperluan saudara sehingga malam-malam begini masih berpergian juga? Shin Yang Kun mengumpat di dalam hati. Tapi mengingat yang dihadapinya sekarang adalah para prajurit kerajaan yang sedang dalam tugas, apabila kalau diingat mungkin mereka adalah anak buah liut wakonya sendiri, maka pemuda itu segera menekan kedongkolan hatinya. Teringat akan liut wakonya Shin Yang Kun lantas teringat pundi-pundi uangnya pula. HMM, baiklah. Aku seorang pengembara, namaku. Yang Kun. Aku memang tidak mempunyai tujuan yang pasti, dan aku sudah biasa berjalan di malam hari. Tapi selama ini aku tak pernah mendapat kesukaran dengan kebiasaanku itu. Mengapa sekarang cuon-cuon malah menghentikan aku? Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Saudara, ketahuilah. Keadaan dalam negeri akhir-akhir ini sedang gawat. Benar-benar gawat. Kelompok-kelompok perusuh kini sedang dipersiapkan oleh orang-orang yang ingin menumbangkan kekuasaan Baginda di seluruh negeri. Untunglah Baginda segera dapat mencium gerakan mereka, sehingga Baginda cepat-cepat mengirimkan kami untuk menumpasnya. Oh, itulah sebabnya tuon-tuon sekarang berada di daerah ini. Xin Yang Kun menegaskan. Benar. Dan, oleh sebab itu pula lah kami semua mencurigai saudara pula. Saudara berjalan sendirian nih. Tempat sunyi, malam-malam begini, dan di daerah yang rawan pula. Maka kami terpaksa harus memeriksa saudara. Sekarang marilah kita menghadap kepada Kim Qian Bu, Kapten Kim. Biarlah komandan kami itu yang memeriksa saudara kami, prajurit itu memberi keterangan dengan suara halus namun sangat tegas. Untuk sesaat perasaan Xin Yang Kun bergolak. Ada terselip perasaan tersinggung dan terhina mendapatkan perintah seperti itu. Dia yang cucu Kaisar Xin Xi, yang sesungguhnya berhak atas negeri ini, sekarang justru malah dicurigai sebagai perusuh dan ditangkap oleh anak buah musuhnya, yaitu Kaisar Han. Sungguh penasaran. Xin Yang Kun perlahan-lahan mengangkat tangannya. Terdengar suara berkerotok di dalam tubuhnya, seakan-akan. Semua tulang-tulangnya saling beradu satu sama lain. Kulitnya yang putih itu tiba-tiba berubah mengkilat ke kuning-kuningan, sementara hawa yang luar biasa dingin terasa menghembus keluar dalam tubuhnya. Tentu saja para prajurit itu menjadi kaget sekali. Mereka segera menyadari bahaya yang sedang mengancam jiwa mereka. Tapi pancaran udara dingin itu telah mencengkeram seluruh aurat-urat tubuh mereka sehingga darah mereka seolah membeku dan tak bisa bergerak sama sekali. Jangankan untuk bergerak menyelamatkan diri, untuk berteriak pun lidah mereka rasanya sudah menjadi kaku sehingga tak mungkin bisa mengeluarkan suara iagi. Maka dengan air muka ketakutan mereka terpaksa hanya menanti maut yang akan mencabut nyawa mereka. Tetapi, Xin Yang Kun tiba-tiba menghela nafas dalam sekali. Otot-ototnya yang telah menegang itu mengendur kembali. Dalam saat-saat terakhir ternyata pemuda itu seperti diingatkan kembali pada keadaan dan kedudukannya sekarang. Betapa selama ini dengan kesadarannya sendiri ia telah merelakan haknya tersebut, dan ia lebih suka menjadi orang biasa seperti halnya penduduk yang tinggal di dusun atau di pegunungan. Dan ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia takkan ikut campur lagi dalam urusan pemerintahan. H. M. 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 H. Marilah. Jikalau tuan memang ingin memeriksa saya, saya pun juga tidak berkeberatan, katanya perlahan. Dan pengaruh hawa dingin itu tiba-tiba juga lenyap seperti tertiup angin lalu, sehingga patung-patung hidup itu dapat bergerak pula seperti semula. Ah, eh anu, ya, ya, marilah prajurit yang baru saja terbebas dari serangan udara dingin itu tergagap. Gagap kaget. Suaranya terdengar sumbang dan gemetar, suatu tanda bahwa hatinya masih tercekam oleh kengerian. Prajurit itu lalu berjalan mendahului, kemudian diikuti Xin Yang Kun dan para prajurit yang lain. Xin Yang Kun melangkah dengan tenang, sementara para penangkapnya malah tampak tegang, gelisah dan takut-takut, seolah-olah mereka sedang mengiringkan seekor singa yang setiap saat bisa menerkam mereka. Xin Yang Kun dibawa ke sebuah tanah lapang di pinggang bukit, di mana di tempat tersebut didirikan kemah-kemah darurat ratusan jumlahnya. Meskipun malam hari dan udara sangat dingin pula, banyak sekali prajurit-prajurit yang berada di luar kemahnya. Ada yang main kartu dengan kawan-kawannya, ada pula yang hanya duduk-duduk mengelilingi perapian sambil mengobrol. Sementara yang sedang bertugas jaga tampak hilir mudik dengan senjata selalu siap di tangan. Sikap mereka tampak garang-garang dan angker-angker seperti layaknya para prajurit yang biasa mengadu jiwa di medan laga. Sekejap tergetar juga hati Xin Yang Kun melihat bala tentara sedemikian banyaknya. Sungguh kekuatan yang sukar dihadapi bila mana terjadi perselisihan nanti. Maka untuk sesaat pemuda itu menjadi ragu-ragu, jangan-jangan ia nanti justru terjebak seperti ikan di dalam jaring. Tapi sungguh janggal dan tidak enak hatinya bila secara tiba-tiba dia lalu membatalkan niatnya untuk pergi memasuki kemah tersebut. Apa kata para prajurit yang membawanya itu nanti kalau ia sungguh-sungguh berbuat demikian? Mereka tentu akan mencap dirinya sebagai pengecut. Dan ini benar-benar tidak diingininya. Ah, peduli amat. Kalau toh mereka ingin membunuhku juga, HMM, ku rasa juga bukan hal yang mudah bagi mereka. Paling tidak mereka juga akan kehilangan sepertiga atau separuh dari kekuatan mereka geramnya di dalam hati. Dan keputusan ini membuatnya tenang kembali. Dengan langkah tegap ia mengikuti orang-orang yang membawanya. Sebaliknya para prajurit itu menghela nafas lega. Setelah berada kembali di antara kawan-kawannya yang banyak, para prajurit itu seperti terbebas dari bencana yang selalu mengincarnya. Di depan pintu gerbang perkemahan mereka dihentikan oleh empat orang penjaga. Aku Wang. Apa yang terjadi? Siapakah pemuda yang kau bawa ini salah seorang penjaga yang berjanggut lebat segera maju ke depan menyongsong iring-iringan itu? Kami, kami akan menghadap Kim Qian Bu. Kami menangkap, eh, Anu, kami membawa seorang yang sangat mencuriga, eh, maksudku seseorang yang patut kita curigai. Prajurit yang membawa Xin Yang Kun yang dipanggil dengan nama Aku Wang itu melapor. Suaranya gemetar sambil beberapa kali matanya memberi isyarat kepada penjaga itu. Isyarat yang maksudnya memberitahukan bahwa orang yang dibawanya itu mempunyai kepandayan yang menggiriskan hati. Tapi penjaga itu sedikit pun tidak bisa menangkap isyarat tersebut. Penjaga itu justru merasa terheran-heran melihat sikap kawannya yang amat aneh tersebut. Hei, kau ini ada apa? Sakit gigi. Kalau begitu lekaskah bawa tangkapanmu itu kehadapan Kim Qian Bu. Kebetulan beliau juga belum tidur. Baru saja seorang gadis cantik membuat onar di tepi jalan sana. Gadis itu sempat melukai beberapa orang kita. Untunglah beberapa orang anggota sikap Miwi kebetulan berada di sini malam ini, sehingga gadis itu dapat kita tangkap pula. Kim Qian Bu sedang memeriksa gadis itu sekarang. Berdebar hati Xin Yang Kun mendengar kata-kata penjaga itu. Entah mengapa bayangan Li Ying tiba-tiba berkelebat di depan matanya. Jangan-jangan gadis itu yang ditangkap oleh para jurid ini. Tuan, marilah kita lekasi ekas menghadap Kim Qian Bu itu desaknya kepada para jurid yang menangkapnya. Malam telah larut. Padahal aku harus berada di kotin besok pagi. Baik, baiklah. Kami memang akan pergi ke sana, akuang itu menjawab gagap. Mereka berjalan di antara kemah-kemah itu. Melewati para para jurid yang sedang santai menurut kegemaran mereka sendiri-sendiri, atau melewati pos-pos penjagaan yang penuh dengan para jurid-para jurid yang sedang bertugas. Semuanya tentu menegur atau menanyakan apa yang telah terjadi kepada para jurid yang membawa Xin Yang Kun itu. Setelah melewati beberapa penjagaan barulah kemah Kim Qian Bu yang besar dan megah itu kelihatan di depan mereka. Belasan orang para jurid bertombak tampak berdiri berjaga-jaga mengelilingi tendah tersebut. Kami ingin menghadap Kim Qian Bu, akuang melapor kepada penjaga yang berdiri di depan pintu. Kami membawa seseorang untuk diperiksa. Penjaga itu mengawasi Xin Yang Kun dengan seksama, lalu, baiklah. Aku akan melapor dulu ke dalam. Kalian nantikan saja dulu di sini. Terima kasih akuang mengangguk lalu mengajak kawan-kawannya duduk di atas tanah di depan pintu tendah tersebut. Xin Yang Kun tetap saja berdiri sambil melihat ke sana kemari, sikapnya tenang luar biasa, membuat orang-orang yang menangkapnya semakin kagum dan segan. Nah, kalian masuklah tiba-tiba penjaga pintu tadi telah keluar lagi menemui mereka. Kebetulan Kim Qian Bu sedang memeriksa seorang pesakitan pula. Orang-orang yang menangkap Xin Yang Kun itu bergegas bangkit berdiri dan menyatakan terima kasihnya, kemudian salah seorang di antaranya, yaitu Akuang mengajak Xin Yang Kun masuk. Xin Yang Kun melihat seorang lelaki gagah berusia sekitar empat puluhan tahun, duduk dengan garang di atas kursi kayu. Pakaian perangnya yang indah itu tampak gemerlapan kena sorot lampu minyak. Di sekitarnya berdiri delapan orang pengawalnya yang bertubuh tegap-tegap. Sedangkan di depan lelaki gagah yang tidak lain adalah Kim Qian Bu sendiri itu tampak berdiri seorang gadis cantik yang diikat kaki tangannya. Li Ing teriak Xin Yang Kun begitu mengenal siapa sebenarnya gadis cantik tersebut. Toat Beng Jin si gadis menjerit pula. Wajah yang cantik itu mendadak berubah menjadi merah jengah, lalu tertunduk dengan tiba-tiba. Tanpa mempedulikan para para jurid yang berada di sekitarnya Xin Yang Kun tiba-tiba melompat ke samping Tiao Li Ing Nona, apakah Hengka sudah menemui ayahmu tanyanya kepada gadis itu. Tiao Li Ing menggeleng lemah. Kepalanya tetap tertunduk dan mukanya semakin bertambah merah. Sedikitpun ia tidak berani menoleh, apalagi menatap wajah Xin Yang Kun. Bagaimanapun juga bebas dan bengalnya watak gadis itu ternyata ia masih tetap seorang perempuan juga. Perempuan muda yang sedang tertarik kepada lawan jenisnya. Apapun lawan jenisnya itu pernah melihat pula seluruh miliknya yang terhasia, yang tidak sembarang orang boleh melihatnya. Hei, Nona, bagaimana kau ini sebenarnya? Ayahmu dengan susah payah telah mencarimu. Jauh-jauh dia datang ke bukit itu hanya untuk membebaskan putri kesayangannya. Tapi kini kau malah lari meninggalkannya. Bagaimanakah kau ini? Apakah kau tidak merasa kasihan kepada ayahmu itu Xin Yang Kun mendesak lagi? Tapi yang didesak lagi, semakin merapatkan mulutnya. Dan sementara itu delapan orang pengawal Kim Qian Bu telah berloncatan ke depan untuk mengepung Xin Yang Kun dan Tiao Li Ing dengan garang mereka mengacungkan senjata mereka. Diam! Ayoh, beri hormat kepada Kim Qian Bu. Kalian sekarang ini sedang berada di depan pemimpin dari seluruh prajurit di perkemahan ini. Tau tanda tanya. Jangan bersikap senakmu sendiri salah seorang dari para pengawal itu membentak. Xin Yang Kun cepat memalingkan mukanya dan menatap pengawal itu ekat-lekat. Untuk sesaat mata pemuda itu tampak berkilat-kilat menyeramkan seperti macu hari mau marah. Tetapi beberapa waktu kemudian metu itu kembali meredup seperti sedia kalah, dan lalu untuk selanjutnya terdengarlah suara tarikan napasnya yang dalam dan panjang. Ternyata dalam waktu yang sekejap itu telah terjadi pula pergolakan di dalam dadat Xin Yang Kun, yaitu perasaan tersinggung dan marah karena dibentak oleh pengawal tersebut. Tapi seperti yang telah terjadi di tengah jalan tadi, kinipun pemuda itu dapat pula mendinginkan hatinya Yagi. Oh haha, maafkanlah aku. Karena melihat kawanku di tempat ini aku lantas lupa bahwa aku sekarang sedang berada di tempat orang, pemuda itu meminta maaf. H M M M H. Berada di tempat orang katamu. Kurang ajar. Kau kini memang ditangkap dan dijadikan pesakitan, tau pengawal yang tidak tahu diri itu masih tetap juga. Mengumbar kemarahannya, sehingga aku yang masih tetap berdiri di dalam ruangan itu menjadi gemetaran badannya, takut kalau tawanan yang dibawanya itu menjadi marah seperti tadi. Memang, mendengar bentakan yang menyakitkan hati itu Xin Yang Kun hampir saja tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Tapi dengan mati-matian pemuda itu dapat juga menahannya. Aku tadi telah mengalah, dan ternyata sikapku itu benar-benar membuahkan keuntungan buatku. Aku dapat berjumpa dengan Tio Li Ing. Coba aku tadi terus saja menyikat para para jurid yang menghadang itu. Aku tentu tidak akan bisa bertemu dengan gadis itu di sini. Nah, apa salahnya aku mengalah sekali lagi sekarang Xin Yang Kun menimang-nimang di dalam hati. Demikianlah, pemuda itu tidak melayani bentakan-bentakan lawannya. Dengan tenang dia menghadap ke arah kursi Kim Kian Bu dan menjurah dengan hormat. Siaw Teh mohon maaf sebesar-besarnya kepada Kim Kian Bu. Karena tidak menyangka bertemu teman di tempat ini, maka Siaw Teh menjadi lupa diri tadi. Maaf. Katanya halus. Sebagai seorang perwira tinggi kepandayan Kim Kian Bu juga tidak rendah. Maka sejak melihat Xin Yang Kun masuk tadi perwira itu telah menduga bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan. Hal itu dapat dia lihat dari sinar metu Xin Yang Kun yang mencorong dingin menyeramkan itu. Maka berbeda dengan para pengawalnya yang kasar itu, Kim Kian Bu dengan cepat dapat menilai suasana dan keadaan. Dengan bermodalkan pengalaman dan kematangan berpikirnya sebagai seorang pemimpin, perwira itu segera dapat mencium sesuatu yang aneh pada diri pemuda yang baru datang itu. Begitu melihat Xin Yang Kun, Kim Kian Bu segera dapat menerka dan memastikan bahwa pemuda itu tentulah seorang pendekar muda yang berilmu tinggi. Dan menurut pendapatnya kepandayan pemuda itu paling tidak tentu lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Hal itu dapat dilihat dari sorot matanya yang mencorong tajam itu. Cuma yang sangat mengherankan ialah mengapa. Pemuda itu tidak melawan ketika ditangkap oleh prajurit-prajurit peronda itu. Apa sebabnya pemuda itu menurut saja ketika dibawa ke tempat itu. Padahal kalau pemuda itu mau melawan, jangankan cuma prajurit-prajurit peronda itu, seluruh prajurit yang ada di perkemahan ini pun belum tentu bisa menangkapnya. Kukira hanya ada dua macam alasan mengapa pemuda itu sengaja membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa oleh prajurit peronda itu ke sini. Kim Kian Bu berpikir di dalam. Hati. Kemaya itu dia ingin berhadapan langsung dengan aku. Suatu hal yang tak mungkin bisa ia peroleh bila ia melakukannya dengan membuka jalan darah. Dan alasan yang kedua, yang sebetulnya bukan alasan, yaitu pemuda ini memang sungguh-sungguh seorang pengembara biasa yang secara kebetulan lewat di tempat rawan ini. Tetapi untuk menjaga segala kemungkinan Kim Kian Bu yang selalu berhati-hati itu segera memerintahkan seorang pengawalnya, agar menghubungi wakilnya untuk mensiap-siagakan seluruh prajurit di dalam perkemahan tersebut. Setelah itu barulah Kim Kian Bu bangkit dari kursinya dan menghadapi Chen Yang Kun. Siapakah engkau sebenarnya? Apakah kedatanganmu ke tempat ini memang sengaja ingin menjumpai aku? Jawablah perwira itu berkata lantang dan berwibawa. Pertanyaannya langsung saja ketujuannya, tanpa harus berputar-putar lebih dahulu. Agaknya perwira itu ingin menyelesaikan urusan tersebut dengan cepat dan tegas. Kalau memang ingin berjumpa, apa tujuannya? Tapi kalau tidak, akan terus dilepaskan. Menjumpai Kim Kian Bu Mengapa Xiao Teh harus menjumpai Kim Kian Bu? Untuk keperluan apa Chen Yang Kun bertanya keheranan. Para prajurit itulah yang mengajak Xiao Teh kemari. Tanda petik. Kim Kian Bu mengerutkan keningnya. Sikap dan suara Chen Yang Kun itu tampak wajar dan tak dibuat-buat. Kim Kian Bu dapat merasakan nafas kejujuran pada jawaban pemuda itu. Dan hal itu berarti bahwa pemuda yang dihadapkan kepadanya itu memang benar-benar seorang pengembara biasa, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok-kelompok perusuh itu. Jadi kau memang bukan anggota kelompok perusuh itu. Sekali lagi Kim Kian Bu menegaskan. Wajah Chen Yang Kun tampak sedikit memerah. Maaf. Meskipun selama ini Xiao Teh selalu bersikap kurang baik terhadap negara, tetapi bayangan untuk menjadi perusuh sama sekali belum pernah terlintas di dalam otak saya. Chen Yang Kun menjawab dengan nada yang agak keras. Kim Kian Bu mengangguk-angguk puas. Dengan wajah berseri-seri ia kembali duduk di kursinya. Sambil melambaikan tangannya perwira itu berkata, Aku percaya kata-katamu. Tanda seru. Kau pergilah. Kim Kian Bu para pengawal yang sudah gatal tangan itu memandang wajah komandannya dengan bingung. Sudahlah, biarkanlah dia pergi. Kalian telah salah tangkap kali ini. Para pengawal itu terpaksa mundur untuk memberi jalan kepada Chen Yang Kun. Tapi pemuda itu sendiri ternyata tidak beranjak dari tempatnya. Pemuda itu masih tetap berdiri mengawasi Tiao Li Ing yang berada di dekatnya. Nona, marilah kita meninggalkan tempat ini ajak pemuda itu kepada Tiao Li Ing. Tapi, akhirnya bibir yang mungil itu mereka juga. Sudahlah. Kim Kian Bu sudah memberikan izinnya. Ayo. Chen Yang Kun memotong seraya menarik lengan gadis itu. Untuk sekejap pipi itu semakin tampak memerah. Hai. Berhenti para pengawal yang tadi mundur itu tiba-tiba maju kembali. Oh, kenapa? Bukankah kami telah diizinkan pergi oleh Kim Kian Bu? Chen Yang Kun pura-pura bertanya. Kau saja yang diizinkan pergi oleh Kim Kian Bu? Gadis ini tidak. Chen Yang Kun mengerutkan alisnya, hatinya mulai panas. Dipandangnya sekali lagi gadis cantik yang diikat kaki tangannya itu, lalu pandangannya beralih kembali ke tempat di mana Kim Kian Bu duduk. Anak muda, silakan kau meninggalkan tempat ini. Tapi gadis itu biarlah tinggal di sini dahulu. Dia adalah tawanan kami, karena dia telah berani membunuh dan melukai beberapa orang prajuritku, Kim Kian Bu berkata tegas. Kalianlah yang mu'i'i lebih dahulu. Prajurit-prajuritmu yang menghadang perjalananku. Lalu prajurit-prajuritmu hendak kurang ajar kepada aku. Nah, mengapa aku tak boleh menghajar mereka? Masakan aku sebagai wanita harus diam saja diperlakukan begitu tiba-tiba wajah Tiauli Ing yang tertunduk itu terangkat ke atas dengan berangnya. Rasa dongkol dan penasaran akibat perlakuan para prajurit di dalam perkelahian itu membuat gadis tersebut untuk sesaat melupakan kecanggungannya. Kim Kian Bu meremas tangkai kursi yang didudukinya. Tapi kau pun juga terlalu kasar dan kejam terhadap mereka. Tanda seru geramnya. Mereka itu hanya prajurit-prajurit yang sedang menjalankan tugasnya. Kau seharusnya tahu itu. Ya, tapi sebagai seorang prajurit mereka pun juga harus tahu tata care dan kesopanan, bukan? Mereka adalah prajurit-prajurit negara, bukannya anggauta perampok yang sedang membekuk korbannya Tiauli Ing berteriak menjawab, sedikit pun tidak mau mengalah. Dia am pengawal Kim Kian Bu yang berangasan tadi membentak seraya meloncat ke depan, lalu diikuti oleh kawan-kawannya pula. Perempuan tak tahu diri. Kau berani bersikap kasar di depan Kim Kian Bu. Mengapa aku tidak berani? Mau menantang Berklai? Ayo, lepaskan ikatan ini, kemudian kita bertempur sepuas-puasnya tantang gadis itu dengan lantangnya. Nona. Shin Yang Kun menyentuh lengan Tiauli Ing tapi gadis pemberang itu sudah tidak bisa dilunakan lagi hatinya. Dengan meta melotot gadis itu meludah ke arah pengawal tersebut. Pengecut. Ayo. Berani tidak? Aha, tidak berani, bukan? Kalian tentu takut, karena kalian tahu bahwa aku mampu membunuh kalian semua dalam waktu singkat. Bangsat Kun tilanak kedelapan orang pengawal Kim Kian Bu itu berteriak marah. Tanpa meminta izin lagi kepada Kim Kian Bu mereka menyerang Tiauli Ing kurang ajar Shin Yang Kun terpaksa tidak bisa berdiam diri. Dengan tangkas tangan kanannya menyambar pinggang gadis itu, lalu meloncat menghindar. Tangan kirinya yang bebas tampak menyapu ke arah lawan-lawannya, sehingga dua di antara pengawal itu terbanting tunggang langgang di atas tanah. Nona kita harus lekas-lekas keluar dari tempat ini bisiknya kepada Tiauli Ing tapi lepaskan dulu ikatanku ini. Tak ada kesempatan lagi. Maaf, aku terpaksa menggendongmu. Sambil berkata Shin Yang Kun melejit ke pintu, lalu menerobos keluar. Kim Kian Bu dan para pengawalnya segera berbondong-bondong mengejar di belakangnya. Awas-awas. Tawanan lolos. Tangka aap beramai-ramai mereka berteriak. Shin Yang Kun mengumpati ada habisnya. Di luar kemah telah berbaris rapi para para jurid dalam kesiap siagaan penuh. Mereka berdiri berbaris bersap-sap mengepung tempat tersebut. Kurang ajar. Nona Tiaw, kita terpaksa harus membuka jalan darah untuk dapat keluar dari tempat ini. Shin Yang Kun berkata seraya meletakkan tubuh Tiauli Ing di atas pundaknya agar ia dapat lebih leluasa bergerak nanti. Bersiap-siaplah. Bertahanlah sebisamu. Kau menyerahlah. Tidak ada gunanya kau melawan ribuan orang para jurid pilihan seperti ini. Kim Chian Bu berseru dari depan pintu kemahnya. Belasan para jurid berperisai kelihatan menjaga ketat di sekelilingnya. Maaf, Kim Chian Bu, lebih baik iepaskanlah saja kami berdua. Gadis ini memang telah bersalah terhadap Kim Chian Bu, tapi dia bukanlah anggota kaum perusuh itu. Hanya saja untuk membuktikannya dia tak bisa, Shin Yang Kun masih juga berusaha mengelakan pertumpahan darah. Tapi Kim Chian Bu yang sudah terlanjur tersinggung dan marah karena merasa dipermainkan oleh Yang Kun itu membentak marah. Diam. Aku telah berbaik hati melepaskanmu. Tapi apa yang kau lakukan sekarang? Melarikan tawanan penting di depan hidungku. Apa yang lebih gila dari perbuatanmu itu? Kurang ajar. Aku takkan melepasmu untuk yang kedua kalinya, HMM, para jurid. Tangkap dia. Tanpa menanti perintah yang kedua kalinya pasukan para jurid yang mengepung tempat itu segera menerjang ke depan dengan gegap gempita. Serbu teriak mereka. Kilatan sinar pedang, golok dan ujung tombak tampak berkelebatan di udara. Untuk beberapa saat warna mereka. Yang putih mengkilat itu kelihatan gemerlapan di timpa sinar obor yang menyala. Tapi beberapa waktu kemudian kilatan-kilatan senjata tersebut lalu pudar dan lenyap tertutup kepulan debu yang bergulung-gulung memenuhi arna pertempuran itu. Dan untuk selanjutnya hanya terdengar suara dentangnya yang hiruk-pikuk bercampur dengan suara umpatan dan teriakan pemegangnya yang hingar-bingar. Demikianlah untuk yang kedua kalinya dalam sehari itu Chin Yang Kun dikeroyok dan dikepung oleh ribuan orang bersenjata. Kesemuanya hanya karena gara-gara gadis Bengali yang kini berada di atas pundaknya itu. Hanya bedanya pagi tadi ia bertempur sendirian, melawan para perusuh yang memang wajib dimusnahkan. Sementara sekarang ia harus menggendong Tiauli Ing, melawan tentara pemerintah yang seharusnya ia hindari. Sesungguhnya lah, pertempuran kali ini memang sungguh berat bagi Chin Yang Kun. Selain harus menanggung beban Tiauli Ing yang berat, ia diharuskan juga berkelahi melawan pasukan pemerintah yang sebenarnya tidak ia inginkan. Oleh karena itu perlawanannya kali ini menjadi canggung dan ragu-ragu. Seringkali serangannya yang dasyat dan berbahaya itu ia tarik kembali. Padahal para para jurid itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu tidaklah heran kalau beberapa saat kemudian pemuda itu menjadi reput dan terdesak hebat. Otomatis Tiauli Ing menjadi ketakutan dan menjerit-jerit. Apalagi ketika gadis itu melihat dua-tiga senjata lawan mulai menggores kulit dan daging Chin Yang Kun. Toat Beng Jin. Lepaskanlah saja aku. Biarlah aku yang dicincang oleh mereka gadis itu berteriak-teriak di atas pundaknya. Manusia penyebut nyawa, Toat Beng Jin. Mentereng benar sebutanmu, hehehe. Pengawal Kim Kian Bu yang berangasan itu mendengu Shina begitu mendengar nama. Sebutan Chin Yang Kun tersebut. Nyawa binatang apa saja yang pernah menjadi korban cabutanmu. Hohoho. Chin Yang Kun memang bukanlah Toat Beng Jin, karena sebutan tersebut tercipta akibat kesalah sangkaan belaka. Meskipun demikian mendengar olok-olok tersebut taurung Chin Yang Kun menjadi marah juga. Dan kemarahan itu semakin cepat menggelegak akibat jeritan-jeritan Tiauli Ing dan gorsan-gorsan luka yang dideritanya. Bangsat. Kau ingin melihat aku mencabut nyawa seekor monyet? Nah, kau bukalah matamu lebar-lebar. Aku akan melakukannya sekarang. Pemuda itu berteriak lantang mengagetkan para pengepungnya. Dan tiba-tiba saja tubuh pemuda itu melesat tinggi-tinggi ke atas melewati kepala para prajurit yang mengepungnya seraya meninggalkan hembusan udara dingin yang luar biasa hebatnya. Udara dingin yang dihembuskan oleh pengaruh tenaga sakti Liong Chu Ikeng. Begitu dasyatnya hembusan hawa dingin tersebut sehingga untuk sekejap darah mereka bagaikan mempeku, sehingga untuk sekejap pula gerakan mereka menjadi terhenti dengan mendadak. Akibatnya seluruh gerakan mereka menjadi kacau dan tidak tentu arahnya, terayun ke sana kemari mengenai kawan sendiri. Di dalam suasana yang demikian itulah tiba-tiba Chin Yang Kun menunjukkan giginya. Sambil mengeluarkan suara desis mengerikan dari mulutnya pemuda itu menukik dengan dasyatnya ke arah pengawal yang lancang mulut itu. Jarak di antara mereka ada tiga atau empat tombak jauhnya, meskipun begitu tidak ada setengah detik tubuh Chin Yang Kun telah berada di depan pengawal tersebut. Dan sebelum kaki pemuda itu mendarat di atas tanah, lengannya lebih dulu memanjang beberapa jengkal panjangnya, sehingga bersamaan dengan jatuhnya kaki di atas tanah pemuda itu telah berhasil mencekik leher si pengawal. Semua kejadian yang diceritakan dengan panjang lebar itu berlangsung hanya sekejap atau sedetik saja. Oleh karena itu tidaklah heran jikalau setiap prajurit hampir tidak mengerti apa yang telah terjadi dengan lawan mereka itu. Tahu-tahu mereka melihat pengawal Kim Qian Bu itu telah dicekik lehernya dan kini sedang menjerit-jerit ketakutan. Tolong! Tolong! Jangan bunuh aku! Ampunilah aku pengawal itu melengking-lengking seperti babi mau disembelih. Xin Yang Kun berdiri gagah dengan kaki terpentang lebar. Tangan kanannya tetap tidak mau melepaskan leher lawannya, sementara dengan buas matanya menatap para prajurit yang telah mengepungnya kembali. Kim Cho A. I Ho A. Tiao Li In berbisik kagum di atas pundaknya. Bagaimana? Apakah engkau masih ingin melihat aku mencabut nyawa seekor monyet? Xin Yang Kun menggeram dengan suara berat. Matanya mencorong mengawasi korbannya. Tidak! Tidak! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Pengawal itu meratap-ratap. Xin Yang Kun tersenyum menghina sambil mendenguskan angin melalui lubang hidungnya. Nah, sekarang kau tentu baru percaya kalau aku bisa mencabut nyawamu, bukan? Lihatlah! Padahal kau berada di tengah-tengah ribuan kawanmu, Xin Yang Kun berkata sambil menunjuk ke sekelilingnya. Ya, ya, aku percaya, pengawal itu mengangguk-angguk dengan wajah pucat. Jangankan cuma engkau, kalau aku mau. Kim Qian Bu itu pun dapat aku bunuh dengan mudah Xin Yang Kun mengancam lagi. Matanya berkilat ke arah Kim Qian Bu yang berdiri dalam penjagaan yang ketat tidak jauh dari tempat tersebut. Sungguh mengherankan sekali ribuan orang prajurit yang sudah terbiasa melihat keanahan-keanahan dan kadang-kadang malah kengerian-kengerian di medan laga itu, kini seperti terhenyak semuanya melihat apa yang telah dilakukan Xin Yang Kun. Untuk beberapa waktu lamanya mereka cuma diam saja di tempatnya, mengawasi seorang pemuda yang menurut pandangan mereka mempunyai kesaktian seperti malaikat itu. Sampai-sampai seorang perwira berpengalaman seperti Kim Qian Bu itu pun dibuat tergetar hatinya dan ikut-ikutan ngeri menyaksikan kemampuan Xin Yang Kun. Padahal sebagai seorang perwira yang sudah puluhan tahun bergelut dengan maut di medan perang, Kim Qian Bu telah sering pula melihat kesaktian-kesaktian yang dasyat seperti itu. Tetapi entah mengapa, apa yang dilakukan oleh Xin Yang Kun itu memang mempunyai perbawa dan pengaruh yang amat hebat. Meskipun akhirnya perbawa tersebut juga tidak dapat bertahan lama pula. Setelah kekaguman mereka meredah, mereka pulantas menyadari pula keadaan diri mereka yang aneh itu. Bagaikan orang yang baru saja bangun dari tidurnya mereka gelagapan sambil memaki-maki. Ketarat. Mengapa kita diam saja menyaksikan kawan kita dalam bahaya? Ayo! Tangkap orang berbahaya itu. Masakan dia bisa melawan kita semua? Serbu Uuuu. Bagaikan luapan air bah prajurit-prajurit itu menyerang Xin Yang Kun. Derap suara langkah mereka berdebam bergemuruh mengepulkan dibu tinggi ke udara, membuat hati Tiao Li Ing yang biasanya garang dan ganas itu menjadi ciut ketakutan. Toat Beng Jin, apa? Eh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? H.M.H. Tenang sajalah. Paling juga kita mati. Apa yang mesti ditakutkan lagi? Bukankah kau juga tidak takut mati? Xin Yang Kun menjawab sambil mengerahkan seluruh kekuatan Xin Kangnya siap untuk mengadu jiwa. Y.A.A., ya. Tapi, aku sekarang tidak ingin mati. Bersamamu aku jadi takut mati. Aku kepingin hidup terus kalau ada engkau. Dalam keadaan bingung, tegang dan ketakutan, di mana kemungkinan untuk hidup sudah tidak ada lagi, tanpa terasa gadis itu telah mengeluarkan isi hatinya yang paling dalam. Apa? Kau bilang apa tadi? Xin Yang Kun kaget. Toat Beng Jin, oh, aku cinta kepadamu. Hah tanda seru. Xin Yang Kun terlonjak kaget. Hampir saja Tiao Li Ing terlempar dari atas pundaknya. Dan bersamaan dengan itu para prajurit telah datang menyerang mereka. Belasan batang senjata tajam melayang, menyabet dan menghunjam ke arah tubuh mereka, terutama tertujuk kepada Xin Yang Kun. Pemuda itu cepat melemparkan tubuh pengawal yang hampir mati ia cekik itu ke arah para penyerangnya lalu dengan dekat maju menerjang kepungan tersebut. Nih, terimalah kawanmu tanda seru-serunya lantang. Kemudian selagi para penyerangnya ribut menghindari tubuh pengawal Kim Kian Bu tersebut, Xin Yang Kun menerjangnya dengan kekuatan penuh. Badai atau arus angin dingin yang luar biasa kuatnya terasa menyertai gerakan pemuda tersebut, menggempur lawan-lawannya bagaikan angin puting beliung yang menyapu semua penghalangnya. Buus. Dies. Traaang. Beberapa buah senjata tampak terlempar berpatahan ketika membentur lengan Xin Yang Kun, sementara para pemegangnya juga tampak terlempar menimpa kawan-kawannya yang lain. Suasana pertempuran menjadi kacau balau. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh Xin Yang Kun untuk membobol kepungan yang mendesak dirinya itu. Sambil berloncatan di udara, kadang-kadang di atas punda atau kepala lawannya. Pemuda itu berusaha keluar dari kepungan. Berkali-kali kakinya menjejak, menendang, menangkis dan menyapu senjata lawan yang berjuatan ke arah dirinya. Dan apabila ia tidak mempunyai kesempatan lagi karena gencarnya serangan lawan, maka pemuda itu segera menggempur mereka dengan kekuatan leong cuikangnya yang maha dasyat. Korban mulai berjatuhan. Sejak semula Xin Yang Kun memang tidak ingin menteroh, apalagi sampai membunuh prajurit-prajurit itu, tapi karena ia sendiri mulai terdesak sehingga jiwanya sendiri dalam keadaan bahaya maka tidak boleh tidak pemuda itu terpaksa juga membunuh lawan-lawannya. Meskipun begitu pemuda itu juga tidak asal bunuh seperti ketika melawan kelompok perusuh di puncak bukit pagi tadi. Pemuda itu baru membunuh bila sudah tidak ada jalan lain lagi buat memecahkan kepungan lawannya. Bagaimanapun juga pemuda itu masih ingat kepada Liu Tewei Akonya. Tapi yang dihadapi Xin Yang Kun kali ini bukanlah gerombolan perusuh yang hanya mengandalkan kekuatan jasmani dan lahiria saja. Yang dihadapi pemuda itu sekarang adalah sepasukan prajurit yang berpengalaman dan terlatih baik dalam setiap pertempuran. Oleh sebab itu ketika beberapa orang perwiranya mulai memberi aba-aba dan mengatur kelompok masing-masing, maka gerakan Xin Yang Kun mulai terasa sulit untuk membobol kepungan tersebut. Setiap kali pemuda itu selalu membentur tembok pertahanan yang terdiri dari sekelompok pasukan yang luar biasa kuatnya. Memang, korban dari pihak prajurit itu juga semakin bertambah banyak pula, tapi kekuatan manusia toh ada batasnya juga. Ah, tampaknya aku akan kehabisan nafas lagi di tempat ini. Kurang ajar pemuda itu menggeram dengan penasaran. Toat Beng Jin, bagaimana ini? Apakah lebih baik kita menyerah saja Tio Li Ing patah semangat? Tidak. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Biarlah nasib yang menentukannya nanti. Kau berpeganglah yang lebih kuat, aku akan menerjang mereka sekali lagi. Xin Yang Kun lalu mengumpulkan seluruh kekuatan leongcu ikangnya, kemudian menyalurkannya ke lengannya. Lantas dengan kedasyatan seekor gajah ia menerjang ke arah kepungan. Beres. Kepungan tersebut jebol. Sepuluh atau lima belas orang prajurit yang menahannya terlempar jatuh tunggang langgang. Mati. Tapi dengan cepat pasukan yang berada di belakangnya maju ke depan menggantikannya. Dan kepungan tersebut telah terkatup kembali. Dengan marah Xin Yang Kun mengerahkan tenaga saktinya lagi. Tapi sebelum dia menerjang ke depan, tiba-tiba terdengar suara terompet mengelun panjang. Dan, sungguh aneh. Pasukan yang mengepungnya itu segera mundur dengan tertib. Mereka mundur sambil membawa kawan-kawan mereka yang mati atau terluka. Tampak para prajurit itu mundur dengan wajah kecewa dan penasaran. Kemudian pasukan pengepung itu menyebab, dan dari belakang kepungan muncul enam orang lelaki gagah diiringi Kim Qian Bu. Mereka melangkah perlahan-lahan mendekati Xin Yang Kun. Wajah mereka tidak kelihatan karena tertutup bayangan topi mereka yang lebar. Saudara Yang, tiba-tiba enam lelaki itu menyapat Xin Yang Kun. He, saudara siapa Xin Yang Kun terkejut. Kelihatannya saudara yang telah lupa kepada kami. HMM. Kami adalah para pengawal rahasia yang tergabung dalam. Sakep Miwi. Dan kami pernah bertemu dengan saudara di kota Tai Kwan. Oh, kalian, Xin Yang Kun tersenyum. Maaf, aku benar-benar sudah pikun sehingga lupa kepada tuan-tuan semua. Akaha, bagaimana habarnya liu tewe aku? Apakah tuan semua ikut menyertai di Apula? Kulihat liu tewe aku di dekat kota Poh yang tadi pagi. Ah, eh, tidak. Tidak. Kami tidak menyertai, menyertai, menyertai tuan liu, anggota Sakep Miwi itu menjawab dengan gugup. Seperti telah diceritakan di bagian muka, pertemuan antara Xin Yang Kun dan Kaisar Han yang menyamar sebagai seorang perwira si liu, membuat keduanya saling cocok satu sama lain. Xin Yang Kun sama sekali tidak tahu bahwa liu tuakunya yang baik hati itu adalah Kaisar Han sendiri, musuh dari keluarganya. Dan Kaisar Han yang amat menyukai Xin Yang Kun juga tidak ingin dikenal oleh pemuda itu. Kepada semua orang yang pada waktu itu juga mengetahui persoalannya, Kaisar Han berpesan agar ikut pula membantu merahasiakannya. Dan di antara orang-orang yang menerima pesan Baginda itu termasuk pula enam orang anggota Sakep Miwi ini. Maka tidaklah heran kalau mereka menjadi gugup ketika Xin Yang Kun bertanya tentang Kaisar Han tadi. Sementara itu Tio Li Ing, yang berada di atas pundak Xin Yang Kun, tampak mengeretakan giginya ketika melihat kedatangan enam orang anggota Sakep Miwi itu. Tetapi melihat orang-orang yang pernah meringkusnya itu sudah kenal dengan Xin Yang Kun maka ia tidak jadi memaki mereka. Disimpannya saja kemarahannya itu di dalam hati. Saudara Yang, maafkanlah kami datang terlambat menemuimu, sehingga prajurit-prajurit Kim Kian Bu ini terlanjur mengeroyokmu, bukankah begitu, Kim Kian Bu? Benar. Benar maafkanlah anak buahku tadi, Saudara Yang. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau adalah Saudara Angkat, eh, Saudara Angkat Li Uci Yang Kun Kim Kian Bu menjura pula di hadapan Xin Yang Kun dengan hormatnya. Jadi, jadi kalian ini benar-benar anak buah, eh, kawan dari Li Utuaku. Ahaha, kalau begitu aku sungguh berdosa sekali telah berani melukai dan membunuh para prajurit tadi, Xin Yang Kun berkata dengan penuh penyesalan. Ah, Saudara Yang tidak perlu menyesali diri. Kamilah yang kurang teliti dan hati-hati sehingga keadaan menjadi begini. Biarlah musibah ini menjadi contoh dan peringatan bagi kami, Kim Kian Bu cepat-cepat menukas kata-kata Xin Yang Kun. Tapi Xin Yang Kun tetap merasa tidak enak hati. Perubahan sikap yang mendadak ini tentu disebabkan oleh karena pengaruh nama Li Utuaku-nya itu. Para anggota sikap Miwi yang mengenali wajahnya itu tentu memberitahu Kim Kian Bu siapa sebenarnya dirinya. Bukan. Bukan. Kim Kian Bu tidak bersalah, apa yang telah dilakukan oleh Kim Kian Bu tadi sudah benar. Semua orang tentu akan bertindak begitu pula bila menjadi Kim Kian Bu tadi, akulah yang bersalah. Dan aku akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Li Utuaku. Terima kasih atas kelonggaran dan kemurahan hati Kim Kian Bu dan saudara-saudara sekalian malam ini. Eh, saudara yang mau kemana? Apakah tidak bermalam saja di sini? Malam ini salah seorang dari anggota sikap Miwi itu cepat-cepat menahan Xin Yang Kun yang akan segera meninggalkan tempat itu. Terima kasih. Lain kali saja. Saya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Terima kasih. Ah, anggota sikap Miwi itu berdesah lalu menoleh ke arah Kim Kian Bu. Matanya berkedip memberi isyarat agar Kim Kian Bu dapat menyediakan kuda tunggangan buat adik angkat Kaisar Han itu. Eh, ah, kalau begitu biarlah prajuritku menyediakan kuda untuk saudara yang, Kim Kian Bu cepat mengangguk. Ah, tak usahlah. Tapi Kim Kian Bu tetap bertepuk tangan memanggil petugasnya dan sekejap saja seorang prajurit telah datang menuntun kuda. Seekor kuda yang tegar dan gagah, lengkap dengan pelana dan perhiasannya. Bulunya yang hitam legam itu tampak mengkilat ke biru-biruan dalam cahaya obor. Kuda ini adalah kuda pilihan. Namanya cahaya biru. Aku memperolehnya lima tahun yang lalu, ketika aku ditugaskan Baginda memadamkan kerusuhan di daerah selatan. Aku mohon agar engkau merawatnya baik-baik, sebab dia adalah kuda yang hebat dan tahu membalas budi kepada tuannya. Nah, silahkanlah, saudara yang, Kim Kian Bu lekas-lekas memberikan kuda itu kepada Shin Yang Kun tanpa memberi kesempatan sedikitpun pada pemuda itu untuk berbicara atau menyatakan pendapatnya. Sesudah itu Kim Kian Bu segera berdiri di pinggir dan memerintahkan seluruh prajuritnya agar menyebak dan memberi jalan kepada Shin Yang Kun. Selamat jalan, saudara yang berhati-hatilah di jalan. Daerah ini menjadi sangat berbahaya dengan adanya para perusuh itu, enam orang anggota SACAP MIWI itu menjura. Shin Yang Kun tidak bisa menolak lagi. Ia telah dipojokkan sedemikian rupa sehingga tiada jalan lain selain menerima pemberian tersebut. Baiklah. Terima kasih atas pemberian yang amat berharga ini, meskipun hatiku sebenarnya merasa tidak enak untuk menerimanya. Maaf. Setelah memberi hormat Shin Yang Kun lantas melompat ke punggung kuda dan pergi meninggalkan tempat itu bersama-sama dengan Tio Li Ing. Para prajurit yang dilewatinya tampak menatapnya dengan pandang mata bingung dan tak mengerti. Agaknya mereka sungguh-sungguh tak mengerti apa sebabnya Shin Yang Kun dibiarkan lepas oleh Kim Qian Bu. Setelah keluar dari perkemahan Shin Yang Kun membalapkan kudanya menuju ke jalan besar kembali. Kuda itu benar-benar kuda pilihan seperti yang dikatakan oleh Kim Qian Bu. Selain kuat dan cerdik kuda itu tampaknya sudah terlatih sekali. Dengan tangkas kakinya yang panjang-panjang itu menuruni lareng bukit yang terjal dan tidak rata itu dengan cepat sekali. Sedikit pun tidak kelihatan merasa berat meskipun harus menanggung beban dua orang di punggungnya. Shin Yang Kun menepuk-nepuk leher binatang itu sebagai tanda kekagumannya. HMM, Nona Li Ing, kuda ini sungguh hebat sekali pujinya gembira. Benar. Engkau sungguh beruntung bisa memilikinya. Eh, haha. Toat Beng Jin. Siapakah namamu sebenarnya? Mengapa orang-orang itu tadi memanggilmu saudara yang Tio Li Ing yang masih tetap berada di atas pundak Shin Yang Kun itu tiba-tiba membelokan pembicaraan mereka dengan bertanya tentang nama Shin Yang Kun yang sebenarnya? Ah, Shin Yang Kun berdesah lalu diam. Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku Tio Li Ing mendesat? Shin Yang Kun masih tetap berdiam diri. Pemuda itu memang bermaksud akan menjernihkan kesalah sangkaan ini, tapi selama ini ia selalu mendapatkan kesulitan untuk memulainya. Maka sungguh kebetulan sekali baginya gadis itu telah membukakan jalan untuk mengungkapkannya sekarang. Tapi meskipun demikian ia juga harus berhati-hati dalam memulainya. Demikianlah, pemuda itu tidak segera menjawab pertanyaan Tio Li Ing, sebaliknya pemuda itu malah menghentakan tali kendali kudanya, sehingga kuda itu melonjak dan berlari lebih cepat lagi. Nona, lebih baik kita pergi mencari tempat untuk beristirahat dulu, baru nanti bercerita tentang segala macam soal, setuju Shin Yang Kun membujuk. Gadis itu mendongakan kepalanya ke langit. Tampak olehnya bintang-bintang mulai bergeser ke arah barat, suatu tanda bahwa tengah malam telah lewat dan fajar pagi mulai merangkak mendekati Cakrawala. Yah, malam memang telah larut. Kita memang juga harus beristirahat barang sebentar, agar tenaga kita menjadi pulih kembali. Tapi cobalah kau turunkan aku lebih dahulu untuk melepaskan ikatanku ini, agar orang takkan bercuriga melihat keadaan kita nanti, akhirnya gadis cantik itu menjawab dengan suara gemetar. Entah mengapa gadis itu tiba-tiba merasa rikuh dan malu menghadapi pemuda yang membelanya mati-matian itu. Oh, ya ya benar. Heran. Perasaan itu seperti menular juga kepada Shin Yang Kun, sehingga pemuda itu mendadak menjadi gugup pula. Entah mengapa pemuda itu merasa seperti mendapatkan teguran halus dari si gadis. Memang secara tidak sadar pemuda itu seperti merasakan sesuatu yang asik dan nikmat bersentuhan dengan tubuh yang mulus dan lembut itu. Begitu nikmatnya sehingga tidak terlintas sama sekali di dalam otaknya untuk menurunkan tubuh molek itu dari atas pundaknya. Barulah ia menjadi sadar ketika gadis itu menegurnya. Maka dengan amat tergesa-gesa sekali pemuda itu lalu menghentikan kudanya. Mukanya tetap tertunduk ketika menurunkan tubuh Tiao Li Ing dan membuka ikatannya. Wajahnya yang putih tampan itu tampak kemerah-merahan. Begitu gugup hatinya sehingga jari-jarinya tampak gemetar ketika memegang tali. Ternyata keadaan Tiao Li Ing juga sama saja. Gadis itu juga tertunduk saja mengawasi tangan Chin Yang Kun yang melepas tali ikatannya. Sekejap pun gadis itu tak berani menatap wajah pemuda yang begitu dekat dengannya itu. Terima kasih, Yang Tuako, ucapnya hampir berbisik ketika ikatan itu telah terurai semua. Suara Tiao Li Ing terdengar mesra. Dan entah apa sebabnya gadis itu tiba-tiba saja juga mengubah panggilannya dengan Yang Tuako, suatu panggilan yang lebih indah daripada Tuat Beng Jin. Eh, oh, marilah. Jangan sungkan-sungkan. Mereka yalu diam tak berkata-kata untuk beberapa saat lamanya. Masing-masing tampaknya sedang berusaha untuk menenangkan perasaannya sendiri-sendiri. Oh, ya, mengapa kita hanya berdiam diri saja di sini? Hari telah larut malam dan kita belum memperoleh tempat untuk melepaskan lelah. Akhirnya Chin Yang Kun yang lebih dulu dapat menenteramkan hatinya membuka suara. B benar. Kita berangkat sekarang, Tiao Li Ing berkata pula. Ayo. Lalu keduanya bangkit berdiri. Chin Yang Kun segera menuntun kudanya. Kau naiklah. Aku akan berjalan kaki mengiringimu, pemuda itu berkata. Ah, mana bisa begitu? Kuda ini milikmu. Tidak enak kalau aku yang menaikinya, sementara engkau malah berjalan kaki. Tiao Li Ing cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tapi engkau seorang wanita, sudah seharusnya aku mengalah. Eh, mana ada aturan begitu? Itu peraturan kuno. Wanita dan lelaki sekarang sama saja, apalagi untuk kaum persilatan seperti kita ini. Chin Yang Kun tersenyum sambil mengangkat pundaknya. Pemuda itu tak ingin berdebat dengan Tiao Li Ing, apalagi yang diperdebatkan cuma persoalan seperti itu. Yah bagi kaum persilatan seperti kita ini memang tidak begitu mempersoalkan lagi masalah seperti itu, tapi, dalam hal etika pergaulan dan adat kesopanan umum kukira peraturan-peraturan seperti itu masih juga berlaku. Siapa bilang Tiao Li Ing tetap ngotot? Lelaki dan perempuan sama saja. HMM, kalau begitu, Nona setuju, misalkan pada suatu saat mandi bersama atau tidur berdua dengan pemuda lain Chin Yang Kun menggoda. Hah tanda tanya. Gila apa Tiao Li Ing menjerit dengan muka merah padam. Nah, tidak mau bukan? Itulah yang kumaksudkan tadi. Bagaimanapun juga lelaki dan perempuan tetap berbeda. Dan karena adanya perbedaan itu maka lalu timbul etika dan aturannya, Chin Yang Kun menghentikan kata-katanya sebentar, lalu, aku percaya Nona mempunyai kesaktian yang sangat hebat, sehingga kalau diperbandingkan dengan pemuda-pemuda biasa, mesi dengan pemuda yang paling berotot sekalipun, kekuatan Nona masih berada jauh di atas mereka. Tetapi meskipun demikian Nona Toh masih tetap seorang wanita juga. Tapi aku tetap tidak mau kalau disuruh naik kuda ini. Tanda petik. Tiao Li Ing masih tetap tidak mau mengalah juga. Lalu bagaimana Chin Yang Kun bertanya bingung. Engkau lah yang lebih berhak untuk menaikinya, karena kuda ini adalah kudamu. Dan kau akan berjalan kaki. Ya. Wah, kalau begitu aku juga akan berjalan kaki saja. Tidak enak rasanya dilihat orang di jalan nanti. Lebih baik kita tuntun saja kuda ini. Hei. Jangan orang akan bercuriga kepada kita kalau engkau menuntun kuda itu. Kita malah akan disangka sebagai pencuri kuda nanti. Tiao Li Ing buru-buru mencegah. Wah repot benar, sih. Begini salah begitu juga salah. Lalu harus bagaimana kita? Kita lepaskan saja kuda ini biar. Kembali ke tempat para para jurid itu, Chin Yang Kun menghentakkan kakinya dengan perasaan jengkel. Hei, jangan dilepaskan. Kim Kian Bu akan menjadi curiga terhadap kita. Dia tentu akan mengerahkan para para juridnya untuk mencari kita nanti. Sekali lagi Tiao Li Ing mencegah maksud Chin Yang Kun untuk melepaskan kuda tersebut. Lalu harus bagaimana Chin Yang Kun habis akal? Kaulah yang naik Tiao Li Ing berkata tegas. Chin Yang Kun terdiam tak menjawab. Dipandangnya wajah cantik di depannya itu untuk beberapa saat lamanya dengan kening berkerut. Kalau begitu kita naik kuda lagi saja bersama-sama seperti tadi atau, semuanya berjalan kaki. Akhirnya pemuda itu memutuskan. Titik bagaimana? Tiao Li Ing terdiam juga untuk sementara. Kemudian, baiklah. Terserah kepadamu jawabnya dengan kepala tertunduk. Warna merah membersit di atas pipinya yang ranum. Demikianlah kedua muda mudi itu akhirnya menaiki si cahaya biru bersama-sama. Chin Yang Kun duduk di depan memegang kendali dan Tiao Li Ing duduk rapat di belakangnya. Mereka mengendarai kuda dengan mulut tertutup, masing-masing sibuk dengan angan-angan mereka sendiri. Kabut turun semakin deras membasai tubuh mereka dan jalan yang mereka lalui. Kabut itu membasai tanah sehingga menyebabkan jalan itu menjadi licin dan becek. Meskipun demikian cahaya biru tetap berlari dengan gagahnya. Tampaknya jalan yang licin tersebut bukanlah rintangan yang berat baginya. Kota Kotin mereka capai berbareng dengan suara kokok ayam pertama kali. Kota ini masih gelap dan belum ada seorang pun yang telah membuka pintu rumahnya. Jalan-jalan juga masih sunyi senyap, sehingga langkah kaki kuda mereka terdengar nyaring ketika menimpa batu-batu di jalan tersebut. Ah, meremang bulu kuduku. Rasa-rasanya kita sedang memasuki sebuah kota mati saja, Tiauling mendekatkan bibirnya ke telinga Chin Yang Kun dan berbisik pelan. Ya, aku pun merasakannya juga. Rasanya kesunyian ini memang tidak wajar, seperti suasana di dalam kuburan saja, Chin Yang Kun mengangguk dengan hati berdegup kencang. Napas gadis itu terasa hangat menghembus kulit pipi dan telinganya. Chin Yang Kun lalu berusaha menghilangkan perasaan yang menggangu tersebut dengan mempercepat langkah kaki kudanya. Dan si cahaya biru memang seekor kuda yang garang. Begitu terasa kendali yang menempel mulutnya itu disentakan tuannya, ia segera melesat bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Suara telapak kakinya yang dilapisi tapal besi itu terdengar berdentangan menimpa batu. Chin Yang Kun lalu membelokan kudanya ke jalan utama yang membentang di tengah-tengah kota itu. Di sana jalan lebih lebar dan bangunan rumah pun tampak lebih rapat dan lebih bagus. Warung dan toko berceceran hampir memenuhi seluruh bangunan yang ada di sepanjang jalan tersebut. Dan bangunan-bangunan itu juga tampak lebih meriah pula, sebab mereka tentu memasang papan nama atau gambar yang besar dan menyolok mata, lampu teng besar kecil juga tergantung di mana-mana, menerangi dan menyemarakan suasana malam. Meskipun demikian mereka tetap tak melihat sesosok bayangan manusia pun di sana. Jalan besar itu juga sepi dan lengang pula. Tak sebuah makhluk pun yang tampak, sampai-sampai para gelandangan atau pengemis yang biasa tampak. Di setiap kota itu pun tak kelihatan pula di sana. Kota itu betul-betul iengang, sepi, bagaikan kota mati. Eh, yang tewe aku, bagaimana ini Tiauliin berbisik lagi dan, tubuhnya yang molek itu lagi-lagi mendesak ke depan sehingga buah dadanya yang mulai tumbuh itu mendorong punggung Chin Yang Kun. Keruan saja pemuda itu menjadi panas dingin badannya. Pikirannya menjadi kacau sehingga otaknya menjadi rusuh pula. Segala macam angan-angan yang tidak-tidak menggoda batinnya dengan hebat. Dan entah mengapa tiba-tiba timbul keinginannya untuk memeluk tubuh yang menempel ketat di belakangnya itu. Eh, yang tewe aku, mengapa kita berhenti di sini? Apakah kita akan beristirahat di penginapan ini Tiauliin yang tidak tahu bahaya itu tiba-tiba bertanya. Eh, 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 apa Chin Yang Kun tersentak kaget. Kaget sekali, sehingga buyar semua lamunannya. Hai, kau kenapa? Mengapa matamu merah sekali Tiauliin mengerutkan keningnya? Chin Yang Kun cepat-cepat meloncat turun dan membawa kudanya ke pinggir. Ah, tidak apa-apa. Cuma kena dibu tadi, pemuda itu membohong. Marilah kita beristirahat saja di sini. Ternyata tanpa kemauan Chin Yang Kun kudanya telah berhenti di depan sebuah rumah penginapan. Mungkin di dalam ketegangannya tadi Chin Yang Kun telah menarik kendali kudanya tanpa sengaja, sehingga kuda itu pun lalu berhenti pula dengan mendadak. Tiauliin turun juga dari kuda, lalu setelah Chin Yang Kun menempatkan kuda tersebut di tempat yang tersedia, mereka bersama-sama melangkah memasuki penginapan itu. Kemudian mereka mengetuk pintu tiga kali. Tidak ada jawaban. Chin Yang Kun penasaran. Ia mengetuk sekali lagi, sekarang lebih keras. Tapi tetap tidak ada orang yang menjawab. Keduanya saling memandang dan Tiauliin mengangkat pundaknya sambil memonyongkan mulutnya. Heran. Penginapan ini dipasangi lampu, dan semua perabotannya juga teratur rapi. Tapi kemana pemiliknya? Masakan tiada yang menjaganya sama sekali. Chin Yang Kun bersungut-sungut seraya mengguncang pintu penginapan tersebut keras-keras. Beluk. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesosok tubuh yang jatuh dari atap perumah ke samping mereka. Dan begitu jatuh orang itu langsung melenting berdiri kembali. Dari mulutnya lantas terdengar sumpah serapah dan caci makinya, sementara kedua tangannya sibuk membersihkan pasir dan tanah yang melekat di atas rambutnya yang amat jarang. Bangsat. Binatang. Monyet busuk. Uhaha sedang. Enak-enak tidur di atas atap, rumahnya digoyang gempa. Makanya aku bermimpi bisa terbang, eh, tahunya jatuh dari peraduan, hehehe. Huh, keparat. Keparaat. Chin Yang Kun memegang lengan Tiauli Ing, kemudian menariknya beberapa langkah ke belakang, menjauhi orang gila itu. Dan gerakan mereka itu ternyata sangat mengagetkan orang tersebut. Kelihatannya orang itu sama sekali tidak tahu kalau di depan pintu itu ada orang lain. Hei, gempa bumi. Eh, kok gempa lagi, hehehe teriak. Orang gila itu latah. Matanya Yang Kocak dipicinkan, mengawasi wajah Chin Yang Kun dan Tiauli Ing, sementara mulutnya yang lebar itu pringas-pringis menjijikan. Tapi tiba-tiba muka yang kocak itu berubah menjadi tegang dan bersungguh-sungguh. Oh, kau lagi tanda seru-serunya dingin. Lalu, mau apa kau kemari? Ingin membunuh banyak orang lagi? Cek, cek, cek. Usiamu belum seberapa, tetapi tanganmu ternyata sangat telengas dan ganas bukan main. Dalam sehari ini saja kau telah membunuh lebih dari 500 orang. Dan tanganmu benar-benar tidak mau memilih korbannya. Siapapun jadilah. Sampai-sampai para prajurit kerajaan pun tidak terkecuali pula. Sungguh-sungguh hedan. Chin Yang Kun mengerutkan dahinya, ialu melirik ke arah Tiauli Ing, seolah-olah ingin bertanya tentang orang gila itu. Apa sebabnya orang itu tahu tentang sepak terjangnya hari itu? Apakah gadis itu sudah mengenalnya? Tapi gadis itu menggelengkan kepalanya, suatu tanda bahwa gadis itu juga tidak tahu pula. Oleh karena itu dengan hati-hati Chin Yang Kun menghadapi orang yang tingkah lakunya seperti orang gila itu. Siapakah lociampua ini? Dari mana lociampua tahu aku telah membunuh banyak orang? Tanyanya halus. Hah? Huahahahaha. Engkau menanyakan namaku. Tanda tanya. Apakah aku juga akan engkau jadikan korbanmu pula? Eid, jangan harap. Hohoho orang itu tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal sampai kedua buah matanya mengeluarkan air mata. Kemudian sambil menyekair matanya orang itu mengambil buli-buli arak yang tergantung di pinggangnya dan meminum isinya. Waduh, segarnya. Arak putih memang pedas rasanya. Minum seteguk sebulan bermimpi, hahaha. Tapi, lociampua, Chin Yang Kun berusaha memotong celote orang itu. Tapi, arak merah manis rasanya minum. Segentong pun orang takkan merasa hehehe orang itu meneruskan nyanyiannya. Lociampua. Sebentar. Kau diamlah dulu orang itu mengangkat tangannya dengan cepat. Keningnya tampak berkerut-kerut, agaknya sedang memikirkan rangkaian pantun yang akan dinyanyikannya lagi. Tapi, Chin Yang Kun sudah tidak mau menunggunya. Dengan suara geram pemuda itu membentak. Orang tua. Aku tidak butuh suaramu yang sumbang itu. Aku hanya ingin mengetahui gelar dan namamu, karena aku ingin bertanya tentang sesuatu hal kepadamu. Metu yang kocak itu terbelalak lebar. Muiutnya melongo seakan tak percaya bahwa ia baru saja dibentak orang. Ah orang itu lalu menghela nafas panjang. Wajahnya yang lucu itu berubah menjadi serius. Anak muda, keberanianmu sungguh mengagumkan. Engkau telah berani membentakku, padahal selama ini aku belum pernah dibentak orang. Dan kalaupun ada, orang itu tentu takkan bisa hidup lama. Orang itu berkata lagi dengan nada marah. Tapi kesombongan itu justru semakin menaikan darah Chin Yang Kun. Begitukah? HMM, kalau begitu engkau sama saja dengan aku. Selama ini aku pun belum pernah dipandang rendah oleh siapapun juga. Dan, kalaupun ada, orang itu tentu sudah tidak bernyawa pula geramnya keras. Apa katamu? Kurang ajar. Kubunuh kau orang gila itu menjerit marah. Tapi Chin Yang Kun segera mengangkat tangannya. Nanti dulu serunya. Monyet buruk. Ada pesan apa lagi? Oh, jangan buru-buru marah dulu. Tak ada gunanya bagiku berkelahi denganmu kalau tidak ada taruhannya. Taruhan? Apa maksudmu? Bukankah taruhannya sudah ada, yaitu nyawa? Chin Yang Kun lebih dahulu menyuruh Tiao Li Ing menyingkir, baru setelah itu ia menjawab, nyawa itu bukan taruhan namanya, sebab kehilangan nyawa sudah merupakan resiko dari setiap pertempuran. Yang kemaksud dengan taruhan adalah imbalan yang telah kita sepakati bersama bagi yang menang dalam pertempuran ini. Bagaimana? Berani bertaruh tidak? Bangsat. Kau benar-benar sombong sekali dan kau akan menyesal nanti. Ayoh, lekas katakan apa taruhannya? Kurang ajar. Chin Yang Kun melangkah ke depan, lalu tangannya bertolak pinggang. Kalau kau kalah, kau harus menyebutkan namamu. Setelah itu kau juga harus bercerita kepadaku mengenai semua yang kau ketahui tentang kota ini, itu saja. Begitukah? Lalu, bagaimana kalau kau yang mampus di tanganku orang itu bertanya dengan suara tinggi? Wah, kau ini bagaimana kalau aku mampus di tanganmu, tentu saja kau boleh berbuat sesukamu. Mau kau kubur kek, atau mau kau buang ke sungai kek itu? Terserah kepadamu Chin Yang Kun menjawab tenang. Hampir-hampir orang itu tak dapat mengendalikan hatinya, ulah Chin Yang Kun itu betul-betul telah membakar dadanya. Baik. Ayoh bersiaplah untuk mampus. Nanti dulu. Babi. Tikus. Monyet. Apa lagi? Pertandingan ini harus dibatasi, yaitu 20 jurus saja. Kalau dalam 20 jurus ternyata belum ada yang kalah atau menang, nanti kita tambah lagi, bagaimana? 20 jurus? Hah? Terlalu banyak. 5 jurus pun sudah lebih dari cukup untuk mencabut nyawamu orang itu berteriak sambil menubruk ke depan. Ayoh, kita mulai. Kau boleh merasa menang jika dalam 20 jurus tidak mampus. Tampaknya saja otaknya tidak waras, tapi ketika bergerak ternyata cepatnya bukan main. Belum juga kata-katanya selesai, 10 buah jari tangannya telah berada di ubun-ubun Chin Yang Kun. Padahal jarak mereka berdiri lebih dari 3 tombak jauhnya. Tentu saja Chin Yang Kun terkejut setengah mati. Sejak semula pemuda itu memang sudah menduga bahwa lawannya tentu berkepandayan tinggi, tapi ia tidak membayangkan bahwa lawannya itu akan mampu bergerak sedemikian cepatnya. Untunglah pemuda itu sejak semula juga telah bersiap siaga sepenuhnya. Maka dalam keadaan yang sulit seperti itu ilmunya segera bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba saja kepalanya melesak ke bawah, mendorong masuk tulang-tulang leharnya yang panjang ke dalam rongga dada, sehingga leher itu menjadi lenyap dan kepalanya kini seolah-olah menempel begitu saja tanpa tangkai di atas pundak. Tapi gerakan langka yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mahir Kim Cho Ai Hoat itu ternyata mampu membebaskan pemuda itu dari sambaran jari-jari lawannya. Tentu saja Kher Chin Yang Kun yang aneh dalam menghindari serangan itu membuat tercengang lawannya. Dengan mat mendelik orang itu menatap Chin Yang Kun, seolah-olah tidak percaya bahwa di dunia ini ada seseorang manusia yang mampu berbuat seperti itu. Saking kagumnya orang itu sampai terpaksa diam untuk beberapa saat lamanya, lupa bahwa dirinya sedang marah dan bertempur dengan musuh. Mengapa berhenti menyerang? Kau sudah mengaku kalah Chin Yang Kun bertanya. Orang itu tersentak dari lamunannya. Setan kuburan. Umpatnya. Kau makiranya engkau punya modal juga. Makanya sikapmu demikian sombong dan tak kabur. Tanda petik. Engkau mengaku kalah? Mengaku kalah? Huh? Terlalu pagi. Kau memang hebat. Tapi kau jangan lekas-lekas menepuk dada dan menganggap bahwa kepandayanmu sudah tidak ada yang menandingi. Sekarang kau bersiaplah, akan kutunjukkan kepadamu bahwa di luar langit masih ada langit. Seperti tadi tiba-tiba orang itu menyerang lagi tanpa memberi peringatan lebih dahulu. Hanya Kero menyerangnya kali ini juga aneh bukan main, sama sekali berbeda dengan Kero-Kero yang umum dipakai oleh ilmu-ilmu silat kebanyakan. Tampaknya orang itu tidak mau kalah dengan Chin Yang Kun, dan kini mau memamerkan bahwa ilmunya juga tidak kalah uniknya dengan ilmu silat Chin Yang Kun. Orang itu meloncat ke atas, kemudian meluncur ke arah Chin Yang Kun dengan kedua kaki lebih dahulu. Meskipun gerakan itu amat aneh dalam ilmu silat, tetapi gayanya sungguh enak dipandang dan cepat bukan main. Apalagi lapat-lapat terdengar pula suara deru angin yang diakibatkan oleh gerakan itu. Wuuus! Dua jurus Chin Yang Kun berteriak sambil meloncat ke samping untuk mengelakkan serangan tersebut. Lalu dari arah samping pemuda itu membalasnya dengan tendangan pula. Tapi melihat sasarannya telah pergi orang itu cepat-cepat mengubah serangannya pula. Kedua buah kakinya yang terjulur ke depan itu segera ia tekuk ke belakang, sehingga gaya berat tubuhnya berubah pula. Otomatis kepala orang itu terlempar ke depan sementara kaki dan pantatnya terayun ke belakang. Dan selanjutnya tubuh orang itu tampak berputar, berjumpalitan, dengan kencangnya. Sepintas lalu orang tentu akan mengira bahwa gerakan tersebut hanya dilakukan untuk mengurangi kecepatan daya luncurnya, sehingga tubuh itu tidak jatuh berdebam begitu saja di atas tanah. Dan ternyata demikian pula yang dipikirkan oleh Chin Yang Kun. Tapi dugaan itu ternyata keliru sekali. Dengan perasaan kaget Chin Yang Kun merasakan tubuhnya tiba-tiba tersedot ke arah lawan, sehingga kuda-kudanya lepas dan tubuhnya terbanting ke depan. Otomatis tendangan kakinya melenceng dan ikut tersedot pula ke depan. Orang gila itu tertawa gembira. Rasakan jurusku ini. Baling-baling mengisap kaki, eh, keliru. Maksudku baling. Baling mengisap madu. Wah, bukan, bukan madu, anu baling-baling. Mengisap, 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 bangsat kurang ajar. Tanda seru kenapa aku sampai lupa pada ilmu silatku sendiri celotehnya. Tampaknya seperti main-main saja, tetapi pengaruhnya ternyata hebat bukan kepalang. Buktinya Chin Yang Kun yang berkepandaian tinggi itu pun sampai terkecoh dan termakan oleh jurus baling-baling tersebut. Tubuh dan kakinya tersedot ke arah lawan tanpa dapat dicegah lagi. Untunglah pemuda itu segera menyadari keadaannya. Pada saat-saat terakhir, di mana kakinya tinggal sejengkal saja dari lawannya, pemuda itu cepat mengerahkan liong chu ikeng ke kakinya, lalu dengan ilmu kim cho ai hoatnya yang ampuh ia melepaskan sambungan dari semua persendian tulang-tulangnya, sehingga ketika ia mengerahkan otot-ototnya kaki itu tertarik mengkerut ke belakang dan jauh lebih pendek daripada ukurannya yang normal. Oleh karena itu kaki yang nyaris masuk ke dalam putaran baling-baling itu selamat dari guntingan lawan. Tiga jurus begitu lolos dari lubang jarum pemuda itu berteriak. Tiga jurus orang gila itu mengulangi perkataan Chin Yang Kun. Demikianlah, semakin lama mereka bertanding semakin dasyat di halaman rumah penginapan itu. Karena pertandingan itu hanya dibatasi dalam 20 jurus, maka masing-masing segera mengeluarkan ilmu andalan mereka. Keduanya sama-sama tidak ingin kehilangan waktu mereka. Waktu sedetik pun sangat berharga bagi mereka. Tiao Li In berdiri di bawah pohon, menonton pertempuran itu dengan wajah tegang. Matanya hampir tidak pernah berkedip mengawasi Chin Yang Kun. Hatinya merasa khawatir sekali. Dilihatnya lawan pemuda itu benar-benar liai bukan main. Ilmu silatnya amat aneh dan konyol, meskipun begitu dasyatnya tiada terkira. Sampai-sampai Chin Yang Kun yang belum pernah menemukan tanding itu pun dibuat kewalahan pula sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.